Beberapa waktu lalu, netizen dibuat terkejut dengan adanya postingan curhatan aktor Fauzi Badila di akun Instagram pribadinya. Perihal honornya yang telah setahun belum dilunasi. Hampir dua minggu berselang usai memposting curhatan itu, kemarin Fauzi Badila pun akhirnya mengklarifikasi perihal masalah tersebut. Tahun lalu, ada lebih dari tiga, bah. Gagal pelunasan. Termin satu, udah kedua ketiganya orangnya gak tau. Sulit juga. Berbagai cara, cuman gak. Oh iya, eksekutif produsernya. Udah disuratin, udah datengin, udah disomasi, cuman gak dipendulikan. Tau, gak bisa dihubungin lagi. Dan kalau datang ke rumahnya juga gak diselalu gak ada. Enggak, saya doang. Ada beberapa orang, ada mungkin belasan. Lalu sebenarnya berapa banyak honor yang belum dibayarkan? Serta apakah Fauzi memiliki rencana untuk membawa masalah ini ke jalur hukum? Gak bisa bilang juga, maksudnya gue gak mau ngebuka itu terlalu lebar buat masyarakat ya. Cuman lumayan sih, cukup lumayan. Buat gue sih ya gede gak, atau mungkin buat lo sih sedikit ya. Cuman buat gue kayaknya sih oke lah gitu. Nanti, nanti, biarin aja dulu. Gue tungguin aja dulu, gue cukup sabar. Gue gak berpikiran negatif, cuman mungkin dia lupa. Gue gak mau menuduh sesuatu yang negatif juga, gue gak mau. Ini tuh cuman mungkin dia lupa. Tidak hanya kerugian material, permasalahan ini pun diakui membuat Fauzi merasa trauma. Sehingga membuatnya kini menjadi lebih berhati-hati ketika menerima tawaran bermain film. Iya, agak trauma. Hati-hati aja sama ada beberapa orang. Ya maksudnya, mudah-mudahan ini gak terjadi ke yang lain ya. Saat lo udah kerja 20 jam sehari, kadang-kadang dari subuh sampe subuh sampe siang, abis itu lo gak digubris, maksudnya hak lo ya. Itu menyebalkan sih. Emang ada banyak sih, maksudnya banyak masyarakat gak tau banyak produksi-produksi bodong juga ada di perfilman tuh ada.